Intro Mudah-mudahan ini puasa besok kita semuanya sehat panjang umur Luas riski kita Dimudahkan segala urusan-urusan kita Utang kita biar pada pembayar Wah kencang banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Wabibina Washafi'ina Wamawla Nama Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wamawala La hawla Wa la quwata Illa billah Wa ala allahu ta'ala Filqur'an Al-Karim Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Minasyaykhun Wa al-raji Subhanaka la ilmalana Illa ma'allamtana Kinnaka antal al-alimul hakim Wa ala alihi Wa ala aida Rabbih ja'alni Wa al-raji Wa al-raji Rabbana wa al-raji Rabbana wa taqobbal du'a Rabbana Hukili Wa liwalidaya Wa lilimu'minina Yawma ya'umul Hissab Sadaqallahul azim Adratal mukarram Wa almokhtaram Para guru Para orang tua Para asatid Bapak-bapak Ibu-ibu Remaja Remaji Yang saya hormati Tersusus Kepada Guru kita Al-Mukarram Wal-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Jamil Juga Kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Suherman Juga yang saya hormati Bapak RT Agus Dan RT Mul Ketua PHBI Bapak Darno Dan Bapak-bapak Ibu-ibu Para orang tua Para guru Yang namanya Tidak saya sebutkan Satu persatu Namun Tidak mengurangi Tidak mengurangi Rasa hormat saya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan Nikmat Baik nikmat Iman Islam Dan sehat Panjang umur Sehingga Kita bisa Kumpul Dalam Acara Peringatan Isro Mi'rof Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijri Mudah-mudahan Langkah kaki kita Dari rumah Menuju Tempat ini Dicatat Pahala Yang berlipat Ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat Dan salam Kita mohonkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Senantiasa Tercurah Limpahkan Keharibaan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Keluarga Dan Para Sahabatnya Dan Kita Selaku Umatnya Mudah-mudahan Kita Keluarga Kita Anak Cucu Turunan Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Syafaatul Huzman Yawmil Kiamah Nanti Amin Ya Rabbal Alamin Pada orang tua Para guru Bapak-bapak Ibu-ibu Remaja Remaji Yang saya Hormati Nunggu Kalau ngomong Lepong Nanya Kayaknya Nantuk Juga Itu Duduk Ambil Diri Agin Saya Rada Gerogi Juga Alhamdulillah Kita Memperingati Peristiwa Isra Mirud Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Menjadi Landasan Keimanan Kita Sebab Dulu Ketika Nabi Muhammad Isra Dan Mirud Kemudian Menyampaikan Peristiwa Ini Kepada Para Sahabat Yang Lain Itu Mulai Kelihatan Itu Mana Yang Benar Benar Beriman Kepada Allah Mana Yang Langsung Jadi Orang Nabi Jadi Peringatan Isra Mirud Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kita Peringati Tiap Tahunnya Ini Menjadi Landasan Keimanan Kita Dan Erat Kaitannya Dengan Apa Yang Dibawa Oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Ada Satu Amalan Ada Satu Ibadah Yang Luar Biasa Kenapa Saya Sebut Luar Biasa Karena Amalan Ini Ibadah Yang Satu Ini Beda Dengan Ibadah Dan Amalan Yang Lain Kalau Urusan Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Ketika Israel Mi'ron Itu Adalah Berupa Perintah Sholat Maka Amalan Sholat Ini Yang Luar Biasa Beda Dengan Amalan Yang Lain Amalan Yang Lain Puasa Puasa Di Bulan Suci Ramadhan Cukup Allah Edarkan Dalam Al-Quran Ayatnya Terteram Ya Ayuh Alladzina Aman Mutiba Alaikum Siyam Kama Mutiba Al-Ladzina Min Qablikum Na'al Lekum Tattak Perintah Adi Allah Edarkan Dalam Al-Quran 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 langsung manusia mulia yakni baginda Nabi Usar Muhammad untuk menerima satu amanah mengemban satu amanah yang luar biasa pentingnya, cara kita begini, nih cara kita begini nih RT, RW kasih surat edaran sama lurah, gak terapi penting, tapi kalau RT, RW diundang kekelurahan dipanggil sama lurah, berarti ini ada perintah yang sangat penting begitu sholat, amalan yang pentingnya bukan main cuma yang begitu pentingnya ibadah sholat sekarang orang udah jarang banget yang mentingin jarang orang yang buntingin 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 orang udah jarang yang eru jarang yang open jarang orang yang gegetun orang yang orang ini udah jarang banget yang iam sama sholat betul betul lu masuk bayang lah emang udah ada dan lu gak kadang-kadang enggak rupanya toanya di atas benara jadi suaranya rotos nempel rumahnya mau musjid dekat betul inget dulu jaman mundok rumah guru saya dekat bet sama masjid di dekat masjid pojokan ada handang kambing sama isinya kebo itu kebo saya liatin lagi nama anak kebonya eneng bukan eneng bukan eneng tuh saya liatin tuh anak kebonya tuh lagi netek ya kalau netek ya berikutnya ya orang saya liatin sih di dekat ya lu tawanya eh begitu lagi musuh tuh eneng teriak emang gimana ngga penuh teriak emang 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 dengerin emang suara ah emang 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 Oh itu Mas Wana Beduk Emang apa sih Mas Beduk? Beduk itu pertanda masuk waktu sholat Terus eneng gak apa-apa lanjutin Mas Lanjuti, lanjutin Mas Yene Tengah-tengah lagi nyusu dia teriak lagi Mas Ngapa lu teriakan aja Mama-mama dengerin suara itu Mas Oh itu Mas Suara Adhan Emang apa sih Mas Suara Adhan? Suara Adhan itu pertanda masuk waktu sholat Eneng lanjutin lagi Mas Lanjutin lagi sama dia nyusu Ini eneng Mak Lagi nyusu itu ada suara Beduk Suara Adhan Lanjut aja gak apa-apa Mak Gak apa-apa Mak Emang apa Eneng kagak lanjutin Kagak sholat lagi Emang apa? Enggak-enggak lu gak lanjutin aja Soalnya lu kan anak kebu Mak-mak Nah kan ngomong banyak kebu Kalau bapak Pelagi bapak lu Biang kebu Artinya deket banget Amal masjid Deket banget Amal sholat Dengar suara Adhan Kagak burung-burung Laksanain sholat Berarti sama dengan Berarti semalam habis ditekin Kenapa begitu? Yang bedain orang Amal bukan orang Sholat Maka sholat itu istilahnya satu Bagaikan anggota Kepala Yang ada di tubuh kita Orang kalau gak ada tangannya Masih disebut orang Gak ada kakinya Masih disebut Orang Tapi orang kalau udah gak ada palatnya Gak bisa disebut Gak bisa Semalam orang melihatnya Kalau orang udah gak ada palatnya Sama dengan Al hidup deh Gak ada sholatnya orang Hidup Tapi kayak ganti Maka di peristiwa Isra Mi'ron Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Penting kita Peringatin tiap tahunnya Untuk terus Ingat sama sholat Ibu pengen mukanya glowing Pak pengen glowing Ya gak usah glowing Orang laki menting Beda aja banyak Ibu pengen glowing Bukannya Kata Nabi Mantaroka sholat al-fajri Walai sabi wajihi nurun Mantaroka sholat al-fajri Siapa orang yang ninggalin sholat fajar Subuh Walai sabi wajihi nurun Jangan arak Di wajahnya ada cahaya Resepnya apa bu? Resepnya apa? Sholat Sholat Subuh Jadi gak perlu Ke salon lagi Kalau mau glowing Gak perlu Bejem-jem lagi Di salon Mukanya ayo Diamplasin Sama bukunya Pakai pedikur Medikur Begini aja Kayak todok Di belah dua Cukup lima menit Sholat subuh Dua rokaat Sholat subuh Makanya Allah gak tau Sholat subuh Cuman dua Kenapa maklum Pala masih leng-lengan Mata masih pada dempet Dua aja Dua gak pake empat rokaat Lima menit Itu juga Kalau suruhnya Kita makan sholat Tempoh-tempo Suruhnya Ina atau Ina Amakulhu Malaikum Tetangat banget Malaikat Kata temen Malaikat Bener apa itu? Dau aja Begitu dia Sembayang Wairul mahlum Wa alayhim Wa ala Dhalil Amin Silahil rahman Al-Rahim Ina Apa inakan Bukan Mata bener Udah tengah-tengah Berarti Manya sampai Lima menit Dua menit Sembayang Semun banget Insyaallah Buka Jadi glowing Bersinar Ada cahaya Di wajahnya Nggak ada Amin Apa ini? Saya mau begini Nungguin Kiai yang lain Dia udah dateng Jauh-jauh aja Nggak lama lagi Bentara doang Saya mau Terus Terus Iya orang Baru mulain Pengen Anak rajin Sholat Pengen Kayaknya Anak Masih apa aja Kayaknya Kalau nggak sholat Tetap aja Nanti kurang senang Tapi ngeliat Anak sholat Masya Allah Girang Bukan main Betul nggak? Tapi perkara sholat Jangan Jirang Jirang Anak-anak Babanya Jirang Jirang Masjid 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 Bukabarin Bukabarin Hirang Kocok ke masjid Sembayang Bukabarin 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 Ada aja Ada sana Perkara sholat Bukan soal Juru Menyuruh Bukan Tapi orang tua Harus jadi Gudwah Harus jadi Uswah Harus jadi Panutan Untuk anaknya Buat sholat Menyuruh doang Anakmu Tunya adik Banget Ke masjid Subuh Ke masjid Zuhur Ke masjid Asar Ke masjid Tunya adik Banget Anaknya Eh giliran Maghrib Mau sembahyang Ke masjid Grimis Katanya Begini Mana Sholat Grimis Grimis Sar sakit Untik yang mahal Enggak enak Di rumah aja Kalau di masjid Jamaah Di rumah aja Di rumah Nggak bisa Jamaah Terus Siapun yang Imam Anaknya Bapak lo Anak Bapak lo Bisa jadi Imam Bapak Dulu Sih pernah bisa Dulu Nah Dulu Masjid aja Loh Di rumah Di rumah Di rumah aja Buna Ntar Bapak lo Yang nge-imamin Dokomat Akhirnya Begitu Bucanu Dokomat Bininya Nyamperin Lakinya Pak Si Adi Dokomat Baga Apai Soalnya Baca Malah Lelau Kira Selanjut Janji Lelau Di rumah Ngemau Dihantar Nangis Untuk Aja Lelau kamu ya bantuin ya lakinya begitu udah maju dia kata anaknya di belakang gitu kan lama kata anaknya di belakang tuh kan diamnya lamanya lebih dua kali Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim itu di belakang bedanya nih makinnya gua jangkot ya bidenya juga mau begini takut salah takut kelupaan untuk aja eh begitu anak yang jauh amin bidenya lupa saking jirangnya lupaan amin yes kudunya kalau lakinya paham lakinya ngerti anak nggak jadi korban anak ngerti babanya nggak ngerti tetap jadi korban tapi kalau lakinya ngerti enak yang salah dimenerin ngaji sama lakinya diajarin tuh bidenya diajarin ngaji ayo mama ngaji mama waminan nasi waminan nasi waminan nasi waminan nasi waminan nasi bukan begitu mama ada gunanya mama Si Rompol Ayo mama Si Rompol Kenapa gitu mama Si Rompol Si Rompol Ah mama sih gimana Udah besok kita lanjutin lagi ya Kalau ngerti lakinya diajarin sama lakinya Ini lakinya gak paham Sholat oka Ngajinya oka Ulama dijauhin ya Ulama ini lampu Ulama ini nur Cahaya terang Maka jangan suka jauhin ulama Jangan suka jauhin guru kita Gak ada ruginya kita Deket sama guru gak ada ruginya Coba deh Ini nurnya aja gak ada ruginya kita Coba disini nih Ada anggur gak Lengkeng ada gak Bisa Coba disona Lengkeng ada Bisa gak ada Kue ini macem-macem Airnya rupa-rupa Sampai plastik Buat nyapin kalau kekenyaman muntah Tuh ada Deket Tentang ulama jangan jauhin ini mah ulama digedegin Ini mah ulama disewa digomongin Mulu ulama ya Kalau kita bisa khidmah sama orang berilmu Jadi obat Tapi kalau kita gak bisa khidmah sama orang berilmu Baik-baik Baik-baik Jadi rancun ulama Tentang ulama Tentang ulama Tentang ulama Padahal kita Oh soalnya kebangatan tinggi rumah kita Ulama kita komen-komenin dulu Ulama sama lampu Cahaya Nur Coba Kalau dirumah gak ada lampu aja gelap Tiba-tiba mati lampu Nerepe Nerepe Tau nerepe Iya nerepe begini Lilim mana Lilim Lah ini melu Lili mana Lilim Bukan lah Lilim sih gak kata sumbunya Wah kata kali Lilim Lilim gak kata sumbunya Tapi kalau terang Jalan enak Coba kalau kita di jalan gelap Gak ada lampunya Lah ilah Kalau ada lampunya kita suluti Yang seru Apa nih Gak baik Akhirnya bulu-bulu Sedang diberesin Dibersihin buru-buru Coba kalau gelap Begituinnya Apaan ini lembek-lebek Dia penasaran juga Akhirnya jobega Masih penasaran juga Lengket-lengket Jadi Dicium Maman dia Lah tai Gue kata juga tai Akhirnya Dipeberin Ketemok Ada orang Ada orang lewat Bungu yang gatel Gak tau apapun Jogok baru Yang kagak tau apa-apa Akhirnya jadi Kena belepotan Berapa tuh salahnya Kalau gara-gara gelap doang Satu pertama Menginjam tai Kedua Megang-megang tai Ketiga Bundus tai Keempat Memperin tai Kelima Orang yang gak tau apa-apa Belakangnya jadi belepotan Kudunya Kalau babanya Ngerti Anak Selamat Babanya Ngerti Anak Jadi yang gak tau apa-apa Jadi kena belepotan Dua menit Dua menit Kolak suruh Lima menit Lima waktu Sehari Semalam Dua puluh empat jam Kalau lima Kali lima Kita hitung-hitung Cuman Dua puluh lima menit Sembayang Dua puluh lima menit Satu waktunya Cukup lima menit Kali lima waktu Dua puluh lima menit Sehari semalam Dua puluh empat jam Gak ada sejum Macan-macan Kita sembayang Beda Tidur kita Tidur kita Normalnya Sehari semalam Dua puluh empat jam Itu juga Kalau malamnya Begadang Masih diganti Nih malam nih Tidurnya Sampai malam banget Besok Mesti ngantuk Lu ngapain itu Mesti ngantuk aja Selalu Dibawa begadang Di dalam Tambahin Hidurnya Nambah Dua puluh lima menit Kalau kita Dikasih jatah Atau Allah Enam puluh tahun Usia kita Di dunia Itu Kalau Dua puluh lima menit Kali Tiga ratus Enam puluh Lima hari Dalam setahun Kali Enam puluh tahun Jatah Usia kita Enggak ada setahun Nacan-nacan Beda Atau tidur kita Sehari semalam Lapan jam Kalau kita Kali Tiga ratus Tiga ratus Nacan-nacan Kemudian kita Kali Enam puluh tahun Jatah Usia kita Umpama Itu Sepertiga Dari usia kita Dua puluh tahun Nah Sembayangnya Gak ada setahun Nacan-nacan Tidurnya Sampai Dua puluh tahun Jokong Bayangin Sisanya Masih ada Tiga puluh Sialan Tauan Buat apa Sisanya Tiga puluh Sialan Tauan Gokong Gokong Tiga puluh Sialan Gokong Jawaban dari Runo Kesini Tadi Gokong 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 Yang Sampai Dia Ceramah Awal Dua Yang Pertama Kayaknya Dulu Pernah Dimari Kayaknya Tuh Masa Bukan Kalimu Yang Sudah Belum Bukan Belum Ya Ya Tuhan Bener Dia Orang Yang Ampe Pulang Koko Gak Koko Sama Temen Yang Gini Kan Luma Beratan Ini Besek Nggak Tadi Ada Jeruk Salah Masuk Masuk In Naja Iya Luma Beda Ini Beratan Luma Kayaknya Ini Pulang Ke Si Koko Aja Ampe Depan Rumah Masih Koko Nanti Kita Lanjutin Lagi Di WA Pindah WA Orang Berpulang 39 Tahun Oh Oh Nih Kita Ngomongin Kualitas Belum Ngomongin Kualitas Sholat Kita Khusuknya Sholat Kita Tuh Kualitas Kita 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 Makan Sholat Ajaib Sholat Kita Coba Sholat Ajaib Allah Akbar Nah Itu kan Kembalian Belanja Kemarin Bumbo Cari Cari Itu Disitu Rupanya Keinget Keinget Kembalian Belanja Lagi Sholat Allah Wah Nah Tenggitu Peneti Disitu Pojokan Orang Perempuan Adang-kadang Maka Gunungan Penetinya Belum Dicari Maka Gunungan Begitu Gunungan Udah Nempel Menyari Menurut Kita Orang Laki Peneti Mana Peneti Peneti Kecil Kita Disuruh Menyari Peneti Cara Kita Begini Orang Perempuan Kalo Memakai Gunungan Penetinya Siapin Di Mulut Begitu Tuh Kalau Udah Dimasuk Di Jepelin Kemulut Teblak Aja Dari Belakang Di Jakarta Telang Ini Kita Ngomongin Kualitasnya Masya Allah Udah Jauh Apalagi Habis Ngaji Tadi Siang Disambat Kondangan Terkondangan Habis Juhur Iya Jangan Lupa Yaudah Subayang Juhur Aja Dulu Ntar Jangan Sampai Nganyamper Gua Kalo Nganyamper Gua Ntar Ketinggalan Ngebesan Kondangan Nganyamper Kaga Kata temennya Begini Kau aja Kau aja Di dalam Begini Loh Ngasih Di dalam Sudah Jauh Khususnya Jauh Bukan Kualitas Kita Sholat Kita Begitu Tuh Masya Duk Dokwa 60 tahun Sembayangnya Setahun Tidur 20 tahun Pokoknya 39 tahun Alma Sembayang Masih Ogah Surah Al-Mudaddir Ayat 42 43 Disebutin Masalah Kumpi Sakor Apa yang Menyebabkan Kamu masuk Kedalam Meraka Sakor Dijawab Karena Dulu Saya Udah Pernah Melaksanai Sholat Dihususin Orang Yang Agak Menang Jalanin Sholat Lama Waktu Merakanya Khusus Namanya Meraka Sakor Kalau Dihususin Makan Beda Tempat Kalau Dihususin Beda Kalau Meraka Dihususin Beda Enggak Kira-kira Bahkan Sholat Kita Jadi Perhitungan Pertama Dimana Nanti Dia Umil Kiyama Ketika Sholat Orang Itu Baik Maka Baik Semua Amalannya Tapi Buruk Sholat Maka Buruk Semua Amalannya Kadang Masih Ada yang Ngomong Begini Nih Ah Jangan Sembayang Jangan Tentu Bener Kayak Gua Jangan Kayak Gua Enggak Sembayang Orang Baik Ada Kayak Yang Begitu Ucapan Salah Gak Gak Bener Itu Ucapan Kenapa Sholat Mawadah Tempat Isinya Apa Amalan Kita Yang lain Kalau Kita Punya Isinya Banyak Gak Punya Tempat Ntar Di Sono Kita Mau Bawa Kita Pake Apaan Kembali Juga Kalau Punya Tempat Tapi Gak Punya Isinya Sembayang Aja Kaga Mau Bersosialisasi Kaga Mau Gabung Kaga Mau Koko Kaga Mau Ikut Hal Hal Yang Sifat Sosial Diam Aja Di Rumah Langsung Bayang Aja Akhir Mati Gak Ada Yang Tau Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji U Bulan Bin Bulan Bulan Rahmatullah Sampai Ya Tapi Kalau Rajin Sosialnya Bagus Bergaulnya Mau Gabung Sama Orang Masjid Kumpul Dengan Hal Hal Kebaikan Kalau Ada Orang Denger Cerita Wafatnya Denger Cerita Matinya Itu Orang Yang Denger Langsung Semalam Masih Kongkok Amam Acara Islam Ya Maka Begitu Kita Mati Disaksikan Dengan Orang Banyak Kita Saksikan Bahwa Ini Jenazah Termasuk Min Akhil Khoyr Kita Jawab Dengan Mantep Khoyr Nggak Raku Coba Kalau Yang Agap Sosial Kita Saksikan Ini Mayat Termasuk Min Akhil Khoyr 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 Apa Ada Khoyr Apanya Jadi Mesti Raku Ini Perkara Sholat Baik Sholat Amal Yang Lain Jadi Kalau Menakar Termasuk Kita Mau Nyari Mantuk Lihat Sholat Sambayang Apakah Sorang Ada Orang Perempuan Anak Kita Kemudian Ada Yang Melancong Yang Laki Tanya Sembayang Ya Sembayang Nggak Getong Kalau Sembayang Pulang Sekarang Juga Kalau Gantong Boing Batang Leher Begitu Ini Mas Sholat Udah Enggak Di Erwin Lagi Sholat Udah Enggak Di Open Lagi Sholat Udah Enggak Ada Yang Iang Iang Padahal Perintahnya Luar Biasa Penting Yakni Diundang Langsung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kembali Untuk Mengumpan Amanah Sholat Lima Waktu Kita Doa Ini ada Doanya Jangan Pernah Ditinggalin Doa Ini Setiap Habis Sholat Yo Baca Barang Barang Habis Ini Mulai Terus Seterusnya Setiap Habis Sholat Jangan Pernah Tinggalin Doa Ini Ya Baca Kita Barang Barang Ikutin Bismillah Irrahman Irrahim Rabbi Ja'alli Muqimas Salati Wa Min Dhurriyati Rabbana Watakobbal Dua Rabbana Firli Wali Walidayah Walil Muminina Yawumayakum Al-Hisab Amin Ya Rabbah Nah jadi jangan Kongkoh Mulu ya Kongkoh Mulu Kemesok lagi Trawe Kongkoh Aja Masih Imam Muda Baca Doa Trawe Allah Ngarang Iman Nikam Mili Kongkoh Aja Lu Ngejar Renginam Lu Ngetan Abang Ngetan Aja Ngetan Beli Bahannya Aja Ngejahit Amin Sima Amin Tukang Ngejahit Bang Udah Penuh Lu Udah Penuh Tukang Jahit Kongkoh Imam Trawe Lagi Doa Aja Mesti Kongkoh Aja Tadah Kongkoh Aja Ya Bu Ya Mudah Mudah Ini Kuasa Besok Kita Semuanya Sehat Panjang Umur Lu Rizki Kita Dimudah Segala Urusan Urusan Kita Utang Kita Biar Pada Pembayar Wah Kenceng Banget Al-Fatihah Kurang Lebih Nya Maaf Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K discharged Sous Sip 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 GH Sip 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 Terima kasih.